Mudah masuk angin, Ustaz. Persendian agak nyeri, tengku agak berat. Apa solusinya, Ustaz? Ya, jadi kalau kita dalam dia, kalau dia nyeri, perlu dilihat nanti, kalau nyeri dilutut, ditengku, kemudian cepat masuk angin, berarti kalau dalam kedokteran klasik, dia fungsi paru, paru tidak maksimal. Artinya, paru ini menjaga organ bagian luar. Artinya, dia menjadi pelapis pertama mengontrol kulit dan bulu yang ada di tubuh kita. Maka, ketika seseorang sangat sensitif dengan angin, ya, dengan angin, kemudian cepat sekali, kemudian tengkuk, dan sebagainya muncul, maka itu bisa saja dia angin dingin. Angin dingin menyebabkan nyeri-nyeri dilutut dan nyeri ditengkuk. Dicek, kalau ditindis enak, berarti dia angin dingin. Tapi kalau ditindis, dia nyeri, maka dia terkena angin panas. Tapi kalau secara umum tadi gambarannya berarti dia angin, angin yang angin luar saja dan belum masuk ke dalam organ. Maka kondisi seperti ini, coba ya, buat, apa namanya, yang bisa mengeliminasi angin, kalau seperti itu bisa jadi angin panas juga bisa jadi, ya, angin panas. Maka coba buat jus, ini, apel, apel hijau, apel hijau, supaya mengeliminasi hawa panas di dalam tubuh. Kalau bisa juga resep yang kedua, kalau misalnya dia, nanti dilihat ya, Pak Marhali ya, Pak Marhali nanti dilihat, kalau dia takut, dia kena dingin tidak tahan, berarti dia sifatnya apa, angin dingin ya, atau takut dingin tiba-tiba, maka itu bisa jadi angin panas. Bisa juga serai, serai dimasak saja, minum saat dia hangat, supaya dia naik ke atas. Terima kasih telah menonton!